Keluarga tersangka pembunuhan Vina di Cerebon, Jawa Barat menyaksikan prarekonstruksi kasus yang digelar polisi. Mereka kaget karena tidak diberitahu sebelumnya. Prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki digelar polisi pada Rabu Malam di enam lokasi. Awal prarekonstruksi digelar di Jalan Perjuangan, lanjutkan ke Jalan Layang Talun, lokasi korban Vina dan Eki ditemukan pertama kali oleh warga. Prarekonstruksi ini juga disaksikan ibunda tersangka Pegi Setiawan dan kuasa hukumnya. Mereka mengaku kaget karena sebelumnya tak diberitahu polisi. Saya nggak nyangka bahwa itu prarekonstruksi ya. Kabarnya itu adalah rekonstruksi kabarnya. Nah itu pun tidak dikabari ya, hanya kabar dari teman-teman media. Lalu kami tim kuasa hukum ke TKT, ke lokasi. Dan benar memang banyak mobil ya, banyak aparat. Ada mobil nafis, ada mobil putih, ada mobil silver ya, yang kacanya gelap. Yang banyak menduga teman-teman bahwa di dalamnya itu ada Pegi Setiawan ya. Nah kami coba untuk menanyakan kepada penyidik, namun tidak dapat jawaban. Kemudian ada aparat yang mengatakan, yang menjaga keamanan itu ya. Yang mengatakan kepada kami bahwa itu adalah survei saja, bukan rekonstruksi. Jadi semalam itu ya, rekan rekonstruksi itu menurut aparat atau menurut penyidik ya itu hanya survei ya. Bukan rekonstruksi, jadi kami belum mendapatkan adegan yang dilakukan oleh Pegi Setiawan atau peragaan-peragaan ya. Sebenarnya kami datang itu karena khawatir ya. Kalau Pegi Setiawan benar-benar melakukan rekonstruksi, khawatir kalau tidak kami datang ini. Khawatir Pegi Setiawan disuruh melakukan adegan yang ia tidak berbuat. Makanya kami datang. Prarekonstruksi kasus Vina menunjukkan keseriusan polisi menyidik kembali pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina yang terjadi 8 tahun lalu. Kecepatan sekaligus ketepatan penyidikan polisi nantinya bisa memenuhi keadilan bagi korban Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, saya Val Odeh melaporkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, saya Val Odeh melaporkan.